Sebagai wakil rakyat yang bekerja dari rumah, Tina Tun membuat anggaran dana bantuan untuk COVID-19. Agustina Hermanto, atau yang lebih dikenal publik dengan nama Tina Tun, saat ini tengah mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah. Hal itu diungkapkan Tina Tun kepada Grip.id beberapa waktu yang lalu melalui sebuah video. Ya, kalau untuk sekarang ini memang udah di rumah aja selama beberapa hari ya, berapa minggu bahkan. Jadi intinya, tapi tetap mengikuti anjuran dan juga di bawah pemerintah. Apalagi sekarang sudah dilakukan PSBB atau physical distancing. Jadi belajar bekerja beribadah di rumah bagi yang mempunyai pilihan. Karena ada beberapa orang yang juga mempunyai pilihan harus keluar untuk kerja. Nah, mereka harus jaga jarak social distancing. Tapi kalau orang di luar yang nggak lempuk, jadi mereka bisa social distancing. Ia pun awalnya merasakan kepanikan di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini. Namun, dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja, hal itu bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk di rumah aja ini, ya intinya sih kalau panik pasti awal ada. Karena kan dengan adanya tambahan kasus positif, terus juga ada yang meninggal. Aku juga sangat, apa namanya, terempati, simpati, dan juga terbenduka cita untuk para korban. Tapi intinya adalah dengan kita di rumah aja, kita bisa memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Bekerja dari rumah, lantas tak membuat tinatun kehabisan ide nih, Sobat Grid. Ya, seperti yang diketahui, pada tanggal 12 Agustus 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan Tinatun sebagai salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2019 hingga 2024. Tinatun mengaku dirinya tetap produktif selama bekerja dari rumah. Menjadi wakil rakyat, Tina turut membuat anggaran dana bantuan dan kebijakan lainnya untuk penanganan COVID-19. Nah, terus juga untuk di rumah, di arah nggak bosen, dan lain-lain, pokoknya tetap produktif, tetap kerja. Misalnya untuk sebagai wakil rakyat seperti DPRD, tetap koordinasi bersama staf dan juga para dewan untuk memperjuangkan anggaran, untuk penanganan COVID-19, terus juga dikawal, untuk kebijakan-kebijakannya juga semua. Jadi koordinasinya tetap berjalan, ada aplikasi kan sebetulnya, seperti video call, terus juga bisa WA, bisa email, semuanya masih bisa dari rumah. Nah, terus juga dengan staf, dengan tim lapangan juga untuk bantuan-bantuan, seperti kemarin bantuan masker, terus juga kemarin hand sanitizer, terus ini juga ada nanti sembako. Jadi pokoknya kita sebisa mungkin di saat seperti ini berbagi. Perempuan yang dikenal sebagai aktris celik dengan lagu Bolo-Bolo itu pun mengajak masyarakat untuk bisa saling berbagi di situasi saat ini. Tina juga berharap, semoga semua orang tetap menjaga kesehatan dan virus pandemi corona ini cepat berlalu. Dan untuk kalian semua juga yang punya rezeki lebih, kalau bisa berbagi, karena aku yakin banget di saat coba seperti ini, kalau kita berbuat baik, kita juga peduli, kedepannya akan lebih baik lagi untuk kita semua dan kita bisa menang lawan virus corona ini. Jadi untuk semuanya stay safe, tetap di rumah aja, tetap produktif, tetap berbagi, dan juga yang pastinya kita berdoa paling penting supaya tetap berlalu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.